selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itu foto yang dinotarisnya iya iya lanjut ternyata ini disini cuma sebagai saksi bukan pembeli terus pembeli rumah saya ternyata keluarnya itu sama yang ini loh pak siapa namanya itu bapak itu ya terus habis itu selama berapa bulan sertifikat saya gak dikasihkan uang saya juga gak dikasihkan ternyata pak ini dana talangan ya nah uang ini dikasihkan ke saya diminta saudara Irna ini diminta saudara Irna dimasukkan ke rekening rekeningnya habis itu minta tolong ke sejujurnya disuruh diajak laporan ke angker pengadilan sebentar itu tadi pak Tara itu dia apa hubungannya disitu dia jadi mbak akhirnya akhirnya jual beli jual beli rumah saya itu bukan sama saudara Irna tapi kalau saudara Irna udah jual beli atau masih perikatan ya sertifikat masih atas nama saya iya cuma IJC ikatan jual beli ini loh pasalinan ini loh iya notaris ini ini ada tiga yaitu salinan jual beli salinan pengosongan salinan renovasi iya iya tapi sertifikat masih saya sampai sekarang nah terus sertifikat dimana sekarang di saudara Irna karena sertifikat saya itu ternyata dibuat jaminan utang piutang antara saudara Irna oh sekarang gini saya ulang ya mbak dengerin ya saudara Irna mau membeli rumah rumah mbak Yuli lalu dia pinjam sertifikat dengan alasan mau ngecek ke BPN ya itu dipinjam berapa lama itu sebelum kalian dibawa ke notaris dua hari dua hari dua hari langsung dibawa ke notaris oke dibawa ke notaris mbak Yuli bersama ditemani siapa suami notaris notaris ternan irna ternan 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 oke setelah saya tanya lagi si Erna mengajak mbak Yuli ke notaris untuk apa? untuk penyerahan uang mau membeli rumah saya oh jadi menurut dia bahwa ke notaris untuk penyelesaiannya ya ternyata sampai di notaris apakah diselesaikan akte jual belinya plus pembayaran jual belinya saya tinggalkan tanda tanda remaja ternyata saya tidak dipang oke jadi mbak Erna mbak Yuli enggak tahu yang di tanda tangan itu? tidak tahu isinya apa saya tidak tahu tidak tahu suami juga tidak tahu? ya tidak tahu oke pada saat tanda tangan sebelum tanda tangan apakah notaris membacakan isi surat yang mau di tanda tangan? tidak kalau tidak kenapa kalian mau tanda tangan? saya saya ternyata menurut terus pak kemarin saya itu sebelumnya kejadian itu bagian saya itu saya kasihkan ke Erna semua perhiasan perhiasan semua saya semua di hipnotis gitu loh pak saya itu perhiasan 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 saya juga saya kasihkan ke Erna sama Erna digadakan itu kapan itu? tidak tahu? saya itu tidak sadar pak kayaknya itu semacam semacam hipnotis gitu loh oke kapan Mbak Mbak Yuli tahu perhiasan yang sudah berpindah tangan? saya ditebur tetangga saya Mbak Yuli kamu menggadekan perhiasan kenapa tidak ditebur kapan Mbak Deknole ini? ternyata saya ketemu Pak Gua sadar nyari sertifikat nyari perhiasan nyari uang saya sudah saya ternyata diirna semua tapi kalau hipnotis undang-undangnya sebentar nanti kita bahas kita kembali ke sertifikat dulu ya ya oke sepertanyaan saya tadi kenapa Mbak Yuli dengan suami mau meneretangani padahal tidak tahu isinya kapan Mbak Yuli pesennya seperti ini loh pak kamu kan baru sekali ini kalau beli rumah kamu nunggu taneng aku tanda tangan tanda tangan tahu jadi pokoknya rumah tak beli tak berpontan selesai sepertinya seperti itu Mbak Yulia ya saya percaya kamu saya nggak pernah jual beli baru kali ini oke sekarang maksud saya notaris itu kan tidak membacakan kata Mbak Yuli kan ya Mbak Yuli meneretangan itu disuruh siapa disuruh notaris kah atau disuruh 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 nah tapi notaris tidak membacakannya ya itu penting itu loh iya ingat nggak atau ada rekamannya ada videonya nggak kalian videonya nggak nggak kemarin tak minta cctv-nya abangnya hangus 4 bulan terus aku ngomong bu sampai tahu rumah itu rumah siapa nggak tahu saya disuruh sama oke tapi seperti itu baik lalu Mbak maksud saya Mbak Yuli ada terima uang enggak saya tidak terima uang sama sekali ada menandatangan ikuitansi penerimaan uang saya itu terima uang di Jepang rumah notaris itu diminta langsung diminta bukan maksud saya Mbak Yuli ada terima uang menandatangan ikuitansi tidak nah di surat perikatan jual beli itu disebutkan nggak disitu bahwa Mbak Yuli terima uang ya disebutkan apa bunyinya disitu disebutkan 300 juta disebutkan seperti ini ini mas anonima sebagian sebagian dengan telah diterimanya seluruh penjualan tanah bangunan tersebut di atas yaitu sebesar 350 juta itu 350 juta apa Mbak ikatan ikatan jual beli oke lanjut di hati yang berjanji menyarankan tanah tersebut di atas kepada terhadap setiap kejualan yang di atas yang di atas penghuni paling lambat tanggal 19 27 oke udah udah paham saya artinya Mbak tanda tangan di atas itu bahwa sudah terima uang 300 ya asli ini asli ini terima uangnya itu 247 karena bunga berapa persen jadi 350 juta asli ini setahu saya setelah satu tahun itu baru tahu penjelasannya itu gini lho Mbak rumah saya dijaminkan kesadaran dengan perjanjian dengan itu utuh 247 juta dengan bunga 10% di utang di kasino RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRT RRRRRRRRRRRRRRRRלי. Jika datang RRRRRRyesании ICP elles!!! Trus RRRRRRRRRRRR bubble Berarti, jadi Mbak mendatangani di akte 350? Ya, 350 tapi terimanya 247. Terima 247, itu diterima tangan siapa? Dari tangan saya, tak terima. Sebentar, sebentar. Sebentar kita urut. Pak Tarang mengerahkan uang ke Mbak Yuli, 270. 247. 247. 247 juta. Pertanyaan saya, kenapa terima 247 juta? Kan 350. Kita nggak tahu perjanjiannya seperti apa, kita nggak tahu. Sama Irna. Oke, setelah diterima 247, Mbak Yuli menyerahkan ke Irna. Ya, langsung diminta sama Irna. Kenapa dikasih? Saya juga nggak sadar, nggak tahu. Dengan alasan diminta layar. Dengan alasan dimasukkan ke rekeningnya, Bu Irna. Biar aman. Biar aman dulu. Setelah itu, Irna janjinya mau melunasi saya, Pak. Oke. Yang melihat Mbak Yuli menyerahkan uang ke Irna. Siapa? Apa? Yang melihat Mbak Yuli menyerahkan uang yang 247 juta ke Irna. Siapa? Siapa yang melihat? Tanya ada suami saya, Irna. Ada sopirnya. Ada notari. Notari saya. Eh, saya nggak tahu. Siapa itu? Pak. Pak Pak. Ada Maria. Ada Maria. Ada kok fotonya, Pak. Nanti saya kirimkan. Oke, terus Mbak nggak bertanya-tanya pada saat itu. Kenapa begini, kenapa begitu? Tanya Irna alasannya. Alasannya Irna. Aku mau langsung melunasi. Saya disuruh datang. Mbak, ini uangnya saya bawa dulu. Besok sampai ke rumahku. Kalung. Kalung nasi. Nah, saya datang ke rumahnya. Ternyata, Mbak, aku itu nggak tahu ke mana. Nggak dibayar. Saya nunggu sampai pagi. Jadi, saya nunggu jam 9 malam itu sampai pagi. Ini nggak dikasih uangnya. Nggak jadi dibayar. Nah, terus sudah berapa lama ini kejadiannya? Tahun 2016. Tahun 2016. Tapi setahun saya keluar IJB-IJB ini, Pak. Baru satu tahun. Setelah sidang. Keluarnya ini saya tahu kalau IJB ini. Saya tahunya IJB ini setelah satu tahun. Setelah sidang. Sidang apa? Pertangan. Saya nggak sadar. Saya nggak tahu apa-apa waktu itu bingung. Belum. Maksudnya belum normal gitu loh pikiran saya itu. Belum seperti ini. Mbak Yul dengarkan. Ya. Mbak Yul tadi bilang dua hari setelah dia mau menawar dibawa ke notaris. Ya. Lalu di notaris dibuatkanlah yang Mbak Yul terangkan tadi sampai menerima uang sekian-sekian itu tadi kan? Ya. Nah, kenapa? Waktu itu Mbak Yul nggak baca itu isinya. Tipe seni. 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 Waktu tanda tangan itu bukan? Yang waktu Mbak Erna tanda tangan surat itu bukan? Yang Mbak pegangnya? Kaya waktu Erna itu, saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak dapat surat apa-apa. Jadi setelah? Saya nggak dapat menieranakan. selesai itu langsung pulang iya langsung pulang uangnya langsung ambil Irna tanda peningkannya Irna Irna pesan mbak besok ke rumahku ambilin uang rumahmu tak ambil, gak datang ke rumahnya gak ada, gak ada uang sama sekali keluar sampai berapa lama dia menghilang-menghilang berbelit-belit itu? sampai sekarang dong bukan sampai mbak dapat itu sampai mbak dapat surat itu setengah tahun, 6 bulan setelah sidang setelah sidang sidang apa? perdata perdata, saya kan di eh kamu kayak gini mbak Yul tolong aku, aku ditipu ditipu takut soalnya sertifikatmu gak bisa ditebus ngomong seperti itu lo kok bisa kan aku jualin di sampean itu sertifikat kemana? ternyata baru ngomong kalau sertifikat saya itu digadikan tapi kenapa keluar IGF iya soalnya kalau taram itu aku tidak tutup tapi ternyata di sidang itu mbak aku sama taram jadi sebelumnya sebelum sidang mbak gak mendapat itu ya? enggak nah sekarang yang yang perdata ini yang menggugat siapa? saya yang gugatan Irma sebagai saksiku kan aneh toh dari situ itu kenapa kalian gugat perdata? mbak saya enggak tahu dimintai tolong kita tolong sama Mbak Yul tolongin aku aku ngelapor notas taram DPN tak nantu nah ternyata Irmaikmal jadi saksiku itu kan Irma juga saya laporkan bukan taram anda sebentar Mbak Irma apa? maaf Mbak Yuli jadi setelah terjadi hal itu menggugat perdata iya gugatnya apa? apa alasannya? penipuan utang pihutang apa penipuannya? utang pihutang katanya enggak tahu kalau Irma gugatannya apa? soalnya belum paham gugatannya apa terhadap pakar aku enggak paham aku enggak paham cuma ini saya tolong waktu itu disuruh Irma jadi aku enggak paham yang pakai pengacara waktu itu gugatnya tau-taunya iya pengacara ini tapi yang bayar saksiku Pak Irma begini saya bingung kenapa Mbak Yuli gugat Pak Taram secara perdata oke lah gugat sekarang gugatannya apa? apa yang diinginkan dengan gugat ke pengadilan itu? katanya katanya bu Irma masuk hutang pihutang uangnya 350 maupun sertifikat saya cerita bu Irma suruh kembali ke saya gitu loh ngomongnya ke saya itu seperti itu gini gini sekarang kan Mbak Yuli menggugat Taram gitu bukan? iya kalau sekarang Mbak Yuli menggugat Taram ke pengadilan gugatan perdata iya pertanyaan saya apa yang diminta kepada Hakim tujuan kalian menggugat apa? diminta ke Hakim itu pembatalan jual beli ICB pembatalan ikatan jual beli keseluruhan Taram paham saya lalu hasilnya apa? 0-0 sama apa kemudian ada putusan yang belum? istilahnya gini dia menjawab 0-0 Pak Taram juga salah saya juga salah harusnya saya itu melaporkan saudara Irma kakak Irma yang menipu kalau saya melaporkan sekedar saudara Taram cuma pengen pembatalan ICB harusnya bukan juti saksi saya lirunya juti saksi saya baca yang menipu saya saudara Irma seperti itu penjelasan Hakim gini jadi ada dua masalah ini kan satu Mbak Irma satu itu apa namanya surat kalian itu ya jadi gini saya kasih tau dulu satu-satunya itu surat itu surat itu bisa dibatalkan ya apabila isinya tidak sesuai tidak sepakat kalian contoh ya contoh misalnya kan akte perikatan itu akan dibayar 350 juta misalnya ya ya ternyata Mbak 247 ya berarti tidak sesuai dengan isi yang ada dalam perikatan itu ya itu bisa dibatalkan ya yang pertama yang kedua Mbak Yuli tidak sadar ya 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 jadi ada dua peluang untuk membatalkan itu yang pertama tadi isinya tidak sesuai tidak ada kesepakatan artinya gak sepakat kalau sesuai dengan yang di dalam itu yang Mbak terima artinya sepakat ya tapi kalau ditulis disitu 350 ternyata Mbak cuma terima 247 itu alasan kita membatalkan itu apa dulu ke alasan kalian membatalkan itu ke pengadilan ya alasannya ke pengadilan ya seperti itu cuma Mbak Yuli kita mau membatalkan itu tentu ada alasannya ya apa alasan kalian digugatkan itu yang dibuat itu apa alasan alasannya pembatalan ICB itu karena gak sesuai yaitu tadi karena kita terima uangnya 247 barangnya minta dua kali ICB mintanya 150 juta berarti kan bisa dibatalkan ya kan tapi notaris gak mau saya sudah kirim surat ke notaris minta pembatalan ICB bukan notaris pengadilan yang membatalkannya tapi pengadilan gak itu gak menjatuhkan seperti itu saya minta pembatalan harus ada putusan harus ada putusan pengadilan ditolak gugatan kalian atau apa kalau ditolak kalian bisa banding ya kalau ditolak misalnya gugatan kalian ditolak dimenangkan lah misalnya pihak siapa namanya itu misalnya dia menangkan berarti kan ada putusan nah kita bisa banding ke pengadilan tinggi begitu seterusnya bukan berarti harus ada putusannya lah itu yang pertama ya kalau menurut saya menurut saya ya pribadi nih jadi bukan ya kan tergantung hakim nanti ya Mbak Yul ya tapi menurut saya itu bisa dibatalkan satu ya kan itu masalahnya yang kedua dilaporkan si apa namanya penipuan penggelapan kalau misalnya tadi Mbak Yuli tidak pergi ke notaris hanya menyerahkan sertifikat lalu tidak dikembalikan itu penggelapan sertifikat dia tapi kan ini sudah Mbak dibawa ke notaris segala macam kan itu bisa juga kena penipuannya penipuan itu apa sih ya sederhana aja nih nanti Mbak Yuli bisa jalan sendiri sama suami ya penipuan apa ketika orang dengan bujukan dengan rayuan dengan kata-kata bohong membuat Mbak Yuli menyerahkan sertifikat sama dia itu namanya penipuan nah apakah omongan dia itu bener kalau dia berbohong supaya Mbak Yuli menyerahkan sertifikat itu penipuan saya kasih contohnya satu aja dia mengatakan mau melunasi ya kan ternyata tidak yang kedua dia pinjam sertifikat alasannya untuk ngecek ke BPN ya ternyata digunakannya yang lain itu nipu sudah telah itu penipuan dia menurut saya tapi semua juga keputusan kan di tangan Hakim nah ini nantikan penyidik yang melakukan penelusuran ternyata nah sekarang apakah pertanyaan saya apakah penyidik menunggu hasil putusan perdata itu tidak Pak sebenarnya ya ini sudah sudah tidak tak tahu inti ini sudah terbiarkan di PN sana cuma ini aku laporan baru ke Polres Tabers berapa kali Mbak laporan ke Polres ke Polisi berapa kali laporan saya satu kali laporan pertama itu di ruang di ruang SPKT ya habisnya ruang SPKT SPKT gini berarti Mbak Mbak laporan sekali ya kapan Mbak laporan itu ya ingat gak tanggalnya tahun 2018 tanggal bulan tanggal Vs ada kalian membuat laporan ada tanda terima laporan ada tanda terima laporan surat laporan surat laporan surat laporan tanggal 1 tanggal 20 bulan 1 bulan 2018 berarti Januari ya Januari 2018 udah setahun ya ya satu tahun berapa bulan terus mbak udah komunikasi dengan penyidik sudah jadi alasan penyidik sehingga ada perkara belum jalan apa-apa mungkin saya enggak beruntut seolah-olah sertifikat saya masih pas nama saya sedangkan disini juga enggak lazim masa rumah saya Rp850.350.000 aku sudah jawab seperti itu sebenernya kalau minota itu kan ajb ya Pak gimana gimana oke gini gini Mbak Yul jadi tadi tahu ya yang saya sampaikan tadi udah tahu ya bahwa tentang gugatan perdata kalian itu seperti apa udah saya beritahu ya terus tentang kelipuan tadi udah saya beritahu ya itu kuncinya loh Mbak Yul jadi Mbak Yul harus menunjukkan bahwa Mbak Yul tahu jadi kalau melapor itu sekarang Mbak Yul tahu laporan tentang penyipuan itu apa buktinya tadi udah saya sampaikan ya ya apa sih orang nipu kan udah saya jelaskan tadi ya nanti itu ditulis ditulis di surat ya dibuat ditulis di surat ceritakan dia kejadian jangan panjang-panjang Mbak Yul nanti nggak dibaca singkat saja seperti saya sampaikan tadi saya merasa tertipu karena A B C itu ya nggak usah rumit-rumit yang penting ketika dibaca dia ngerti gitu loh oh gitu ya kalau Pak Mbak datang sedih ikutin aja saya kan kerjaan saya itu Mbak Yul gitu ya Pak ya ikutin saja dia nanti Mbak telepon saya lagi beda nanti beda dengan cara yang saya kasih tahu beda paham ya paham banget makanya kemarin tuh saya lihat di YouTube gimana cara nih terus sampai saya lihat sampean ternyata propos itu tugasnya seperti ini seperti ini lalu saya bea sampean itu iya jadi Mbak menggunakan jasa orang nih pikirannya kan duit jadi bukan menyelesaikan masalah kemarin kan saya kan punya pengacara pengacara saya itu sudah nyerah sekarang ini ada yang nawarin saya yakinkan Mbak sendiri berpikir ya berpikir ini suami kan ada ya penipuan yang disebut penipuan itu ya ketika kita membuju orang untuk menyerahkan sesuatu ya dengan kata-kata bohong dengan tipu musliah dengan keadaan yang gak bener itu nipu masuk dia pasalnya gak usah kemana-mana jauh-jauh artinya Mbak menyerahkan sertifikat karena alasannya tadi itu makanya Mbak mau menyerahkan pertanyaan saya kenapa mau menyerahkan karena dia bilang mau dibawa ke BPN kan begitu ternyata kan tidak diajak lagi untuk kesana untuk menyerima uang ternyata tidak itulah namanya dipu gak usah pakai rumit-rumit segala macam saksinya banyak ya ya sederhanakan kasusnya kalau memang mau diselesaikan begitu juga itu yang di pengadilan tadi dibatalkan itu harusnya korumin banget kan tidak sesuai dengan isinya persyaratan itu persyaratan dibatalkan ya satu perjanjian apabila tidak sepakat itu kata undang-undang kalau kita tidak sepakat itu bisa dibatalkan kenapa Mbak Yuli gak sepakat karena uangnya gak sama dengan yang diterima ini saya rupakan ini Pak sayang saya kasih contohnya ya Mbak buat perjanjian sama tukang chat rumah ya dia bilang dia ahli chat kemudian buatlah perjanjian bahwa dia akan mengecap rumah dengan biaya sekian-sekian selama 3 minggu gue udah tanda tangan ini udah sah ternyata dia bukan tukang chat orang biasa ya kan bisa kita batalkan perjanjian tadi sama dengan itu tadi itu syaratnya perjanjian batal menurut undang-undang bukan kata Bang Benny nah sekarang kalian memenuhi syarat itu uang yang ditulis di perjanjian 350 yang diterima 247 tidak sesuai itu namanya gak sepakat kalau menurut undang-undang bisa dibatalkan berarti batalkan itu batalkan batalkan di PN berarti sekarang kalau dibatalkan bisa kak bisa kan digugat digugat ke pengadilan untuk membatalkan surat itu ke panitra coba mbak langsung ke panitra mbak sama suami pergi ke pengadilan temui panitra nya berarti datang kesitu itu tanya hasil ku katanya ya pak ya iya nanti baru kita tahu kalau memang nanti banding baru kita tahu langkahnya kalau memang kalah ya sekarang kan belum bisa dikasih saran belum ada putusannya iya iya tanya putusannya paham gak pergi aja ke pengadilan ke panitra itu karena ada bagian panitra itu panitra temuin situ iya mungkin udah menang mbak itu gak tahu mbak juga paham gak jangan jalan kalian menang tapi gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa orang-apa 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 sampe sampe nge-jau udah saya itu bingung lho saya baru kali ini lho kena kasus seperti itu dan kita itu lho polos sekarang kan harusnya gak bingung lagi udah saya kasih tahu semua sederhana kan iya baru ini ngerti masalahnya kecil sepuluh-sepile kan korumin sih iya tapi mbak kan bisa mikir sendiri yang saya sampaikan tadi itulah dia bisa mikir sendiri kadang-kadang kan masyarakat merasa ditipu tapi gak tahu dimana dia ditipunya gitu itu tadi saya sampaikan menurut undang-undang bukan bukan kata bang beny orang ditipu seperti itu contoh mbak pinjam uangnya ya saya bilang anak saya mau berobat nah karena saya bilang anak mau berobat mbak kasihan ya ternyata uangnya saya buat beli tipi terus saya gak mampu bayar itu nipu namanya begitu itu sama dengan sertifikat tadi mbak menyerahkan sertifikat karena dia berbohong iya kalau dia misalnya tadi bilang pinjam sertifikat mau saya gedehkan katanya mbak setuju kasih dia gak salah tapi kalau katanya dia mau ke BPN ke BPN nah itu nipu namanya nah setelah tahu kejadian ini langsung saya blokir pak udah di blokir udah BPN udah itu di blokir nanti sampai mbak cabut naki ini kalau gak saya buka gak bisa ya pak gak bisa pasti konfirmasi pasti BPN konfirmasi kalau ada yang mengaku-ngaku lagi atau polisi misalnya suruh nyuruh buka pasti konfirmasi gak akan dibuka tanpa konfirmasi siap siap nyari gak ketemu jelas ya siap siap pak jelas pak siap ini adanya islam apa kristen iya terimakasih 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 lho pak waktunya maaf mengganggu mbak kristen apa islam islam selamat melaksanakan ibadah puasanya terimakasih pak amin bapak apa sih bapak islam bapak oh selamat menunaikan ibadah puasa juga ya pak ya itu ya terimakasih baca mohon maaf kalau saya mengganggu semoga ini nanti buat kemenangan saya gak dihadapi orang-orang yang menipu gitu lho pak iya mudah-mudahan nanti saya share di video biar orang lain tahu biar masyarakat lagi bisa mengambil tindakan ketika mengalami hal yang sama dengan mbak Yun siap makasih pak ya ramah ya Terima kasih.